Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis dokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Takirama. Di kesempatan kali ini saya ingin berbincang sedikit mengenai masalah yang berkaitan dengan struktur sahara pusat kita dan bagaimana pengobatan mempengaruhinya. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang banyak ditemukan di dalam kolom-kolom terkait dengan bagaimana saya memulai pengobatan, kapan saya harus selesai pengobatan, dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa lepas dari obat tersebut. Banyak di antara teman-teman mungkin yang tidak perlu pengobatan karena mungkin tidak perlu terlalu masalah dengan pengobatan itu sendiri. Jadi menurut saya memang pengobatan lebih diperlukan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan yang sangat berat ataupun sudah tidak mampu lagi meng-toleransi gejala-gejala yang datang. Nah kalau misalnya teman-teman masih bisa melihat playlist saya di video-video saya yang pernah berkaitan dengan motivasi, pengobatan cemas tanpa obat, ikhlas, sabar, dan sadar, itu silakan teman-teman cek videonya. Karena di sana banyak banget yang bisa teman-teman mulai lakukan untuk membantu diri teman-teman ketika mengalami gejala kecemasan. Pada dasarnya kita tahu bahwa kecemasan itu adanya problem di sistem sarap pusat di otak kita nih yang bermasalah. Dan kalau dikaitkan dengan situasional keseharian, mungkin teman-teman sendiri ada yang menyadari atau tidak menyadari bahwa kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Pada saat terjadi gejala panik pertama, pasien mengalami kesulitan di dalam mengendalikan dirinya. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya mengalami trauma atau merasakan kekhawatiran yang sangat karena kok bisa sampai terjadi seperti itu. Maka daripada itu banyak di antara teman-teman mungkin yang akhirnya tidak sanggup dan akhirnya berobat ke dokter jiwa. Pengobatan dokter jiwa pada dasarnya fokus ya kalau untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan cemas ke sistem limbiknya, terutama di amigdalanya itu. Yaitu memperbaiki dan menyeimbangkan kembali. Istilah awamnya menenangkan. Nah, penggunaan obatnya biasanya ada dua. Yaitu dengan antidepresan yang menggunakan antidepresan seperti golongan serotonin, ya, fluoxetin, setralin, ya, ada juga merek-merek dagang yang ada. Yang penting isi aktifnya itu setralin, ataupun fluoxetin, atau isi talopram. Dan satu lagi adalah golongan obat anti cemas, ya, benzodiazepin yang punya fokus untuk menenangkan sarap pusat itu supaya lebih stabil. Nah, kalau kita bicara tentang dasar pengobatannya, maka obat anti cemas itu tujuannya untuk membantu supaya stabilnya cepat. Jadi, kalau ada peni, dikasih al-prazolam, hilang. Kemudian ada gejala kecemasan yang tiap hari datang, dikasih obat klobazam, hilang. Dan untuk jangka panjangnya dikasihlah setralin. Supaya apa? Supaya membantu stabilitas kehidupan dari orang tersebut. Nah, situasi ini sebenarnya pada dasarnya akan membantu untuk menyeimbangkan. Tujuan akhirnya itu memang pengobatan menyeimbangkan. Supaya dia jangan datang lagi, gejala-gejaranya itu. Dan kalau ditanya berapa lama, memang tergantung dari berapa lama orang itu sudah mengalami gangguan. Kalau dia sudah lama banget, gangguan itu terjadi sudah mungkin 2-3 tahun, bahkan puluhan tahun, kan ada beberapa orang yang mengatakan demikian. mungkin ya perlu diperhatikan bagaimana cara mengelolanya segera supaya menjadi lebih baik lagi. Tapi ingat, teman-teman, bahwa obat bukan satu-satunya. Obat hanyalah salah satu cara agar kita bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Dan ini penting untuk diperhatikan. Kalau enggak, sulit memang. Kecemasan itu akan terus-terusan datang. Dan buat saya, mudah-mudahan teman-teman ini bisa mengelola kecemasannya, depresinya. Kalau ada gejala-gejala kecemasan yang berat, biasanya menjadi depresi. Dan itu mudah-mudahan tidak terus-terusan datang. Jadi buat saya, cara yang paling utama adalah bagaimana kita membentuk pikiran dan perasaan kita untuk menjadi lebih baik lagi, ke depannya, dan tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga bisa segera baik. Ketika obat itu dimasukkan, dia berupaya menyeimbangkan dan menjadikan kondisinya baik kembali. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang akan beribadah puasa mulai besok. Semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari ibadah puasanya. Karena ibadah puasa sudah terbukti juga membantu untuk mengurangi gejala kecemasan. Karena kita bisa meningkatkan keikhlasan kita, kesabaran kita, dan kesadaran kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.